Halo guys, kembali lagi di TM Gadget ID dan ini TWS Soundcore Liberty 4 NC TWS terbaru dari Soundcore by Anchor Nah, kali ini TWSnya hadir dengan kode NC yaitu punya fitur Noise Cancelling 2.0 Sudah high-res dengan kode LDAC Dan untuk harga TWS ini Rp999.000 selama periode launching di tanggal 24-31 Agustus 2023 ini Kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah Selanjutnya fitur apa lagi yang ada di TWS Liberty 4 NC ini? Yuk kita bahas Pertama dari paket pembelian ya, disini kotaknya kelihatan cukup premium Kotaknya tebal dengan desain dominan warna putih Karena kebetulan saya juga dapat yang berwarna putih Liberty 4 NC ini hadir di pasaran dengan 5 varian warna Warna Velvet Black, Light Blue, Navi Blue, Clear White, dan Pastel Pink Lalu kita lihat di bagian belakang boxnya ini ada penjelasan beberapa fitur unggulan dari TWS ini Seperti bisa mengurangi kebisingan hingga 98,5% Lalu Noise Cancellingnya bisa menyesuaikan dengan real time dan bisa menyambarkan suara di sekitar dengan maksimal TWS ini juga hadir dengan 11mm Dynamic Driver yang menghasilkan frekuensi bass dan treble yang lebih powerful Lalu baterainya bisa hingga 50 jam pemakaian Oke, itu sekilas fitur-fitur unggulan dari TWS ini Selanjutnya kita lihat isi paketannya Dari box dan penataan isinya ini terlihat cukup rapi ya Disini ada 1 unit TWSnya lengkap dengan sepasang earbuds di dalamnya Lalu ada buku manualnya seperti ini Ada kabel charger type C Dan ada 3 pasang eartip cadangan berbeda ukuran yang bisa disesuaikan dengan telinga pemakai Oke, kita langsung ke desain Liberty 4NC ini Dari pertama yang saya lihat ya Ini beda dengan desain-desain TWS pada umumnya Terlihat dari desainnya yang membulat gitu ya Gak ada sudut yang tajam Lalu pilihan materialnya ini memang dari plastik Dengan finishing yang doff Untuk genggam di tangan ini berasa enak aja Gak licin Dan di bagian tengah ada logo Soundcore Yang di finishing chrome Jadi ini kelihatan cukup mewah Kemudian di bagian bawahnya ini ada port pengisian pakai kabel type C Dan satu hal lagi Liberty 4NC ini juga sudah support wireless charging pada belakang case-nya Nah bagian uniknya charging case pada Liberty 4NC ini ada sebuah tombol yang cukup besar Jika kita tekan case-nya akan terbuka Dan ini auto pairing ke bluetooth device yang sudah pernah kita pairing Terus tombolnya ini juga sekaligus sebagai LED indikator baterainya Dan walaupun kelihatan besar ini menurut saya tetap kelihatan estetik Selain itu fungsi tombol ini juga bisa untuk mode pairing bluetooth ya Dan untuk reset kedua earbudsnya Jika kita buka dan di bagian dalam Terlihat ada sepasang earbudsnya dengan tangkai seperti ini Terus ada LED juga di bagian dalam pada charging case-nya Yang mana LED ini akan kedap-kedip jika dia lagi ngecas kedua earbudsnya Oke sekarang untuk desain earbudsnya terlihat seperti ini Kesan pertama saya untuk desain earbuds ini kelihatan besar Tapi ketika saya cobain ternyata fittingnya ini cukup nyaman ya Dipakai buat keseharian saya fittingnya ini nggak bikin pegal di telinga saya Untuk pengoperasian memakai touch sensor di bagian sisi logo sini Sekali sentuh untuk play dan pause Sentuh dua kali kanan untuk next Dua kali kiri untuk previous Lalu sentuh dan tahan lama untuk ambient sound Mengaktifkan noise cancelling Ataupun mengaktifkan transparasi mode Dan semuanya ini ya Kita bisa custom juga pada aplikasi Soundcore Nah sudah ngomongin aplikasi Untuk nama aplikasinya adalah Soundcore Apps Yang bisa kita download di App Store ataupun di Play Store Untuk pertama kita harus login dulu Dan pasti akan minta update framework untuk TWS-nya jika kita hubungkan Setelah terhubung dengan aplikasinya Tampilan awalnya seperti ini Kita bisa lihat status baterai pada kedua earbuds Dan baterai pada charging case-nya Terus di bagian bawah ada ambient sound Untuk kita mengaktifkan noise cancelling Transparasi atau cukup mode normal aja Pada bagian setting juga kita bisa matikan Auto play pause ketika kita lepasin earbuds-nya dari telinga Dan disini juga ada macam-macam preset EQ ya Yang bisa kita gunakan Dan juga terdapat beberapa fitur lainnya Yang bisa kalian coba-coba sendiri Dan sesuaikan dengan selera kalian Lalu untuk mode ANC-nya ya Ini kita bisa atur juga powernya Untuk menyesuaikan kondisi di sekitar kita Kemudian ada satu fitur yang kalah menarik Yaitu fitur dual connection Disini kita bisa connect dua perangkat kita Bersamaan dalam satu device Lalu TWS ini juga bisa mono Dipakai kiri aja atau kanan aja juga bisa Fitur tambahan lainnya seperti TWS ini Sudah IPX4 tahan cipratan air Lalu koneksinya menggunakan bluetooth 5.3 Multipoint connection ya Bisa wire charging dan juga ada gaming mode Lalu koneksinya menggunakan bluetooth 5.3 I got supply, I got supplies Watch out, watch out Koneksinya menggunakan bluetooth 5.3 Koneksinya dengandest料 Koneksinya dengan Beri Koneksinya 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 Untuk delay-nya teman-teman tadi udah lihat ya ada sedikit delay aja Buat saya pribadi gak gitu ganggu buat sosmed Ataupun nonton Youtube, nonton Netflix Kalau buat games iseng-iseng gitu ini sih masih oke Oke sekarang kita bahas soal mikrofonnya TWS ini dilengkapi memiliki 6 mikrofon dan AI algoritm Yang mampu menyaring dan memperkuat Sekaligus mengurangi kebisingan di lingkungan sekitar Sehingga suara kita itu selalu terdengar lebih jelas Cek-cek 123, cek-cek 123 Oke ini sekarang saya lagi pakai Liberty 4NC dengan mode normal ya Oke suaranya kira-kira begini Cek-cek 123, cek-cek 123 Oke sekarang kita pindah ke ENC yang aktif Oke cek-cek 123, cek-cek 123 Gimana suaranya apakah ada perbedaan dengan yang pertama tadi ya Cek-cek 123, cek-cek 123 Dan terakhir ke transparansi modenya Oke udah aktif Cek-cek 123, cek-cek 123 Gimana ada perbedaan gak dengan yang kedua tadi Tulis di kolom komentar ya Dan ini masih keadaan yang sunyi Kita cobain di keadaan yang ada noise-nya di belakang saya Oke cek-cek 123, cek-cek 123 Oke ini adalah contoh mikrofon dari TWS Liberty 4NC Dalam keadaan yang lagi rame ya Kayak suasana macet gitu ya Dan ini modenya mode normal Oke kita pindah ke ENC yang aktif Oke cek-cek 123, 123 Ini ENC-nya udah aktif Gimana menurut kalian suaranya apakah ada perubahan ya Oke setelah saya cek hasil tesnya Untuk hasil mikrofonnya tidak pengaruh di mode apapun ya Cuma vokalnya ini berasa sedikit robotik aja Tapi masih oke dan cukup terdengar dengan jelas Jadi sementara hasil mikrofonnya seperti yang kalian lihat tadi Dan kebetulan saya juga belum punya alat yang prepare Untuk tes lebih dalam lagi soal kekedapan ENC-nya Untuk adaptive noise cancelling seperti tadi Dimension sudah bisa menyesuaikan dengan kebisingan di sekitar di mana kita berada Untuk transparasi modenya ketika diaktifkan Menurut saya sih udah cukup oke lah ya Suara lawan bicara udah terdengar dengan jelas Oke sekarang kita masuk hal yang penting yaitu soal impresi suara Liberty 4NC ini Dan FYY aja saya bukan audio file ya Jadi ini pendapat menurut saya dengan pemakaian sehari-hari aja Menurut saya ya di mode normal ENC maupun transparansinya Di telinga saya bass-nya ini cukup powerful, bulat dan fancy Tidak yang melebar kemana-mana Saya suka sih dengan bass Liberty 4NC ini Untuk treble-nya juga gak nusuk ya, gak tajam gitu ya Jadi pas banget di telinga saya Dan soundstage-nya juga cukup luas Kalau untuk vokalnya cukup jelas juga dan agak kering ya Tapi karakter ini buat saya cocok yang suka dengeri podcast sambil kerja Dan balik lagi untuk suara, kembali lagi ke selera masing-masing Dan saya mention sekali lagi ya Ini bisa pilih 22 varian opsi EQ Yang bisa kita custom juga EQ-nya di aplikasi Soundcore Apps Jadi teman-teman bisa atur sesuaikan dengan selera teman-teman ya Kesimpulannya overall saya suka ya dengan suara dari Liberty 4NC ini Dengan harga di bawah 1 juta rupiah TWS Soundcore Liberty 4NC ini cukup oke lah Buat teman-teman yang cari fitur mewah untuk sebuah TWS Build quality-nya juga solid, banyak varian warna juga Soundcore juga memberikan kita garansi 18 bulan ya Koneksinya juga cepat, ada wireless charging dan juga bisa connect ke aplikasi Yang mana ini mempermudah user untuk mengakses fitur-fitur Liberty 4NC ini Buat yang tertarik dengan kemewahan TWS ini Bisa cek di toko ofisial Soundcore Indonesia yang ada di e-commerce, Tokopedia, ataupun di Shopee Link pembeliannya bisa kalian cek di kolom deskripsi di bawah Oke guys, sekian review TM Gadget ID soal Soundcore Liberty 4NC ini Terima kasih buat yang sudah nonton Saya Theo Zero Moses pamit Kita ketemu lagi di video selanjutnya God bless